Intro Om Swastiastu Selamat pagi anak-anakku semua Semoga ada dalam keadaan sehat Dan tidak kurang suatu apapun Nama Ibu Niwayan Budi Purnawa Dewi Asal sekolah SMA Negeri Satu Rendang Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Teori pertumbuhan ekonomi Dan pengertian pembangunan ekonomi Dalam pembelajaran ekonomi Ini masuk pada KD 3.3 Tentang mendiskripsikan pertumbuhan ekonomi Dan pembangunan ekonomi Nah KD ini masuk pada dua indikator Yaitu indikator 3.3.1 Tentang memahami teori pertumbuhan ekonomi Dan KD 3.3.2 Tentang memahami pengertian pembangunan ekonomi Kita bahas yang pertama Tentang teori pertumbuhan ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi ini Terdiri dari beberapa teori besar Atau bisa digolongkan menjadi Beberapa golongan Yang pertama Aliran klasik Nah aliran klasik ini Dianut oleh beberapa ahli Seperti Adam Smith David Ricardo Dan Thomas Robert Malthus Nah masing-masing ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda Yang pertama Atau bagian A itu ada Adam Smith Adam Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi tiga Yaitu Akumulasi modal Spesialisasi pekerjaan Dan pasar yang luas Yang ke B David Ricardo David Ricardo Berpendapat bahwa Perekonomian terdiri atas tiga bagian Yaitu golongan kapitalis Golongan buruh Dan golongan tuan tanah Yang ketiga Ada Thomas Robert Malthus Dia berpendapat bahwa Kenaikan jumlah penduduk Kenaikan gaji Kenaikan gaji Kenaikan gaji Kapital Untuk investasi Merupakan Unsur utama Untuk meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Nah teori yang kedua Teori Kalermak Teori Kalermak ini Membagi perkembangan ekonomi Kedalam lima Golongan Yaitu Komunal Primitif Perekonomian Berbudaya Perekonomian Piodal Perekonomian Kapitalis Dan Perekonomian Sosialis Yang ketiga Ada teori Skirmwater Dia menekankan bahwa Pengusaha berperan penting Dalam meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Yang keempat Ada teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik Nah dalam teori ini Menekankan pada Cara Cara Investasi Yang akan meningkatkan Agregat Dalam Perekonomian Nah teori yang kelima Ada teori Neoklasik Teori ini Mencakup pada Adanya Akumulasi modal Perkembangan ekonomi Yang berangsur-angsur Serta Rasa optimis Terhadap Pembangunan ekonomi Dan aspek Internasional Dalam Perkembangan Ekonomi Sampai disana Kita akan lanjutkan Pada Indikator 3.3.2 Tentang Pengertian Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Merupakan Proses Yang bertujuan Untuk Menaikkan Pendapatan Perkapita Mungkin Anak-anak Yang ibu Banggakan Masih ingat Apa itu Pendapatan Perkapita Nah Pendapatan Perkapita Itu adalah Pendapatan Yang dihitung Pada Masing-masing Orang Jadinya Kalau menghitung Pendapatan Perkapita Bisa dilakukan Dengan Membagi Jumlah Pendapatan Nasional Dibagi Dengan Jumlah Penduduk Sehingga Nanti Diketahui Total Pendapatan Masing-masing Orang Nah Pendapatan Perkapita Itu Dihitung Tiap Satu Tahun Sekali Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Sekali Nah Kalau Kembali Kita Bahas Tentang Pembangunan Ekonomi Pendapatan Pembangunan Ekonomi Ini Diikuti Dengan Pemulihan Struktur Ekonomi Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Atau Istilahnya Adalah IPTEC Nah Sampai Disana Mungkin Kalian Bisa Nanti Baca-baca Kembali Untuk Pertemuan Kali Ini Ibu Akhiri Sampai Disini Terima Kasih Atas Perhatiannya Om Santi 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 Om Intro Dan Pan Didi B dispersed